Halo guys, balik lagi di OneFansons Video Kali ini kita akan update skillnya si monyet ini ya Sayangnya gue belum bisa update yang Child Emperor Secara signifikan, karena gue yang gak punya Oh iya, untuk menjawab beberapa pertanyaan lah ya Bang, kok lo gak ambil Child Emperor sih bang? Kalau kalian lumayan follow post-post gue sebelum-sebelumnya Gue udah prediksi kemungkinan besar akan keluarnya Child Emperor ya bulan ini ya Karena Child D, jadi yang cocok ngisi di waktu libur Child D ya pasti Child Emperor Bukan pasti, sorry Kemungkinan besar Child Emperor, dan betul saja Child Emperor ya Dan dulu banget, satu bulan yang lalu atau waktu gue ngeprediksi ini Gue udah emang rencana untuk skip si Child Emperor Dan fokus ke monster ya Kira-kira seperti itu Tapi yang tidak terprediksi ternyata Child Emperor super OP ya Tapi gue tetap stick to the plan aja lah Semoga monster core yang gue tunggu Bener-bener worth untuk ditunggu Tapi bagi kalian yang main DC ataupun main di Taiwan Kalian tahu sendiri kan, di server induk mana tahu kita keluar apa Oke, itu Intermezzo mengenai Child Emperor Semoga menjawab bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa gak ambil Oke, balik lagi ke si Monyet Si Monyet ini benar gratis ya Jadi, questnya gampang banget Yang susah itu cuma Span Diamond ya Jadi ada questnya Span James Di minggu pertama Span Jamesnya butuh Rp 5.000 Minggu kedua Span Jamesnya butuh Rp 10.000 Belum sampai minggu kedua juga udah dapet si Monyetnya Jadi, nyelesain quest lebihnya tuh buat dapetin Sart doang Jadi, ya Rp 5.000 mah gampang lah Kalian beli Black Ticket juga cukup Intinya kalau dikit lagi Monyet ini hadir Hindari beli Black Ticket di akhir bulan ya Jadi, tunggu bulan depannya Pas ada event si Monyet ini baru beli Black Ticket Jadi, kalian udah selesai itu misi yang Rp 5.000 Ya kan? Oke? Itu Intervenzionya Semoga sama ya Semoga diisi server juga gratis Sekarang skill 1 tetep sama Skill 2-nya ini update-nya ya Jadi, skill ultimate dia ini ternyata betul chart up ya Jadi, 200% Chart up 2 stack Tidak ada syarat Pokoknya jadi ulti selalu 2 stack Dan ada 40% chance Itu stack-nya jadi 3 ya Jadi, selalu 2 Dan ada 40% Dan ada 40% Jadi 3 Sedangkan ultra ultinya 300% Dan itu gak ada chance-chance lagi 300% langsung 3 stack ya 300% langsung 3 stack Kacau sih Damagenya jadi jauh banget ya Dari 400% Ke plus 40% Kemungkinan 600% Menjadi 900% Gila Siapa yang bisa selamat dari 900% chart up damage SSR plus Nah, gila Nah, gila Nah, gila Kalau dia gak punya anjil 99% mati ya Kalian lihat sendiri yang normal ultimate saja yang di video gue sebelumnya Impact-nya parah banget Impact-nya Karena ini chart up ya Tembus di shield Boom Terus di Giori-Giori juga ya Kalau belum ke trigger heal core-nya 100% ya Nah, wassalam juga kayak gitu kira-kira Kacau sih ini bapaknya ini Untuk pvp ya Kalau pvi Ya, masih so-so lah 900% tuh Gak lemah tapi gak Gak OP juga kayak si heal dan si nyamuk umum 5 ya Kira-kira seperti itu Sebelum kita ke ini Sebelum kita ke Pasif Kemarin kan sempet Kita bahas ya Pasifnya itu untuk ultinya atau untuk dianya sendiri Ternyata Untuk dianya sendiri ya Kita lihat disini ya Ultimate dulu Nah, lihat Minus 40% Selama 2 round Itu ulti Sekarang kita coba ya Skill 1 Ini good news sih Jadi Mau skill 1 Mau skill 2 Intinya kalau si monyet ini nge-hit target Target itu akan kena Minus 40% attack Hmm, kan? Asem kan? Terus kalau misalnya Asem ya Terus kalau misalnya di belakang dia Eh, di belakang target Yang ultinya kan kolom Yang belakang juga kena minus 40% ya Pacau sih Default and action Unit taken action Remove 3 Kalau bintang 4 4 Eh, bintang 5 sorry 4 Attack buff dari tim musuh Terus kalau Bakusan V2 ini hit target Reduce attack by 40% Bintang 5 ya 45 Ungu 5 ya 48 Ultra ultinya Ini sadis banget Improvementnya Ultra ultinya Sadis banget Sangat-sangat worth ini Tinggi banget perbandingannya Bener-bener akan mendominasi Monster side Eh, bukan monster side lagi BVV side Sorry-sorry Sedang bintang 5 dan Ungu 5 nya tidak worth ya Tidak signifikan peningkatannya Dan tidak ada Hidden Treasure juga ya Kayak si Sonic V2 yang Ada Buff nongol setelah dia bintang 5 Kayak gitu Tidak ada hidden treasure juga Di passive awakening masih sama ya Dan betul ini ternyata Seperti ini Ini Nyamuk ya Kemarin waktu gue bikin video Gue lupa Core nyamuk Ada return juga Kalau kalian bingung cara kerjanya itu Kayak nyamuk Dan setelah dia balik Dia akan create Tenacity 50% maksimum HP Luar biasa ya Amazing Oke Jadi itu saja verifikasinya Dan bagian-bagian lainnya sama Dia betul Sinkron dengan Shuryu Dan tidak saling content dengan Shuryu Kira-kira seperti itu Update dan verifikasinya Ultra ultinya sadis banget sih Ultra ultinya Kalau kalian gak ada ungealed Itu selesai sih 900% Gila Mana depan belakang lagi Bener-bener menggila nih monyet Dan Gratis Oke itu saja Verifikasian video Bagusan gue kali ini Kalau ada yang mau Ditanya silahkan Mau komen juga munggu Oh iya sebelum gue tutup Untuk nge-upgrade Awakening Pasifnya Itu butuh Satu ini Satu token Tiap sudut Jadi total 4 token lagi Monster token Atau hero token Terus Action terakhirnya Untuk upgrade Pasif Awakening Butuh 2 evolution stone Tidak gile Jadi Bisa dibilang Kalian Kayak punya 3 limit SSR Kalau Awakened Naik ya Si bagusan Gue belum lihat Awakened naiknya apa Nanti gue update Kalau misalnya ketemu Sedangkan cal emperor Awakened pasifnya Kalau dinaikin Anjingnya jadi 2 ya Dan anjingnya 2 itu Follow upnya gantian ya Misalnya Satu Allies Take action Misalnya Tidak ada satu Allies take action Anjing pertama Follow up Ngebunuh Musuh Anjing kedua Akan follow up Dan itu ngebunuh Atau nyerang Target lain Kacau sih Tapi Makan 2 batu Itu luar biasa Itu saja Kalau kalian suka video Seperti ini Like dan sub Jangan bagi Riko patas Adios